Halo teman-teman semuanya balik lagi bareng gue Gijoh dimana lagi kalau bukan di YouTube channel akar tangkal nah kali ini gua mau bikin sebuah produk dari tali paracord dan mini karabiner gue mau bikin gantungan kunci ya jadi buat teman-teman semuanya yang mau bikin gua mau kasih tau tutorialnya oke so jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah ini dia kemudian ini kemudian ini ya so by the way oke buat talinya sendiri gua udah potong jadi beberapa jadi dua bagian dan satu bagiannya itu ini tuh panjangnya satu meter dan yang ini juga satu meter ya jadi dua ini Hai totalnya dua meter lah ya oke dan ini kita abaikan dulu kita pakai yang ini dulu dan mulai dari cara mengikatnya itu kita pakai yang satu meter pertama dulu kita bikin rata ya sejajar kita bagi dua sama baik nah ini kita masukkan Hai kemudian Hai ujungnya kita masukkan ke lubang yang ini Oke kita tarik sampai kuat ya sampai paling kecil btw ini talinya gua pakai tali paracode yang 5,0 kemudian ini pakai snap hook eh 2 cm ya Aloy metal jadi seperti ini kemudian kita pakai tali yang kedua nah ini gua lupa ujungnya kita bikin ini dibikin gini nih temen-temen biar gak biar gampang aja ya sama rapi gitu soalnya ini kalau misalkan ujung-ujungnya gak dibakar dulu kadang-kadang suka ada yang ya jadi rusak gitu keluar serabut-serabutnya itu terus yang ini juga sama kita samain sejajar bikin sejajar kemudian yang ini tadi kan kita masukinnya lewat atas nih lewat atas nah sekarang yang ini kita masukin dari kebalikannya ya dari bawahnya nah kita balik dibalik kemudian keempat tali ini kita masukkan kita masukkan ke lubangnya ini kita bikin sejajar lagi nah ini kan ada yang beda-beda nih yang ujung ini sama yang ujung ini kita bikin sejajar tarik secara bersamaan oke ini jadinya di belakang nah ini kita tinggal rapihin aja jadi seperti ini jadi yang depan itu ini dua yang belakangnya semuanya kebuntel semuanya nah kayak gitu kita rapihkan setelah itu kita masukkan ring yang ini oke nah ini biar gak boros bahan ya jadi kira-kira nih untuk tali yang dua meter ini bisa kita anyam dengan hasil total sepanjang anyamannya itu kira-kira 8 cm 8 cm sekitar 8 cm jadi kita akan karena 8 cm ada disini jadi kita akan nah seperti ini nah teman-teman kemudian biar gak puyeng ini tuh kita bagi dua dulu nah untuk yang pertama yang pertama kita akan masukkan kita tarik dulu tali yang nomor dua ya nomor dua ini kan satu ini dua ini kita tarik ke atas nah kemudian tali yang sampingnya yang nomor satu kita masukkan untuk tali yang nomor dua ini bawahnya kita masukkan juga ke sini kita tinggal tarik ini ini gue akan geser dulu posisi kameranya oke biar gampang oke jadi ini ini adalah hasil yang tadi kita lanjutin kita tinggal tarik-tarik doang sambil kita ukur kira-kira masih 8 cm apa enggak 1,2,3,4,5,6,7,8 nah nanti posisinya seperti ini teman-teman nah ini untuk hasil yang tadi kita tali nah kemudian yang samping sebelahnya lagi yang sebelahnya lagi tali yang nomor dua yang bagian dalam ini kita tarik ke atas tarik ke atas kemudian tali nomor satunya kita masukkan tali nomor duanya ini kita masukkan ke belakang kita tinggal tarik lagi kita rapihin lagi kita 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 Oke Ini dia hasilnya Seperti ini teman-teman Kemudian setelah ini Kita Silang Oke Kita silang Terselah lo ya Mau yang kanan di atas Mau yang kiri di bawah Atau yang kiri di atas Yang kanan di bawah itu sama aja ya Mau lo bikin Di balik juga gak apa-apa Nah Misalkan seperti ini ya Kemudian Tali yang ini Ini ke bawah Tali yang atasnya Yang ini Kemudian Ke belakang Ini kan Tali yang ini Kita masukkan ke Sela-sela ini Nah Oke Kita tarik Kita bikin rapis Nah Ini balikin lagi Biar gak pusing Nah Untuk tali yang ini Sama Ini Ke atas Kemudian diputar Ke bawah Tarik Nah Yang ini Masuk juga Ke Sela-sela yang ini Oke Kita masukkan Oke Oke Setelah itu Posisinya kembali ke awal Dan ini tuh Udah paling Udah paling Paling kencang ya Oke Setelah itu Kita tinggal lakukan Pengulangan-pengulangan Ya Jadi Kayak tadi Jadi kita gak perlu Sekarang Gak perlu kayak tadi Ditarik dulu Dari bawah ke atas Sekarang udah posisinya Talinya udah ada di atas Jadi kita tinggal Meneruskan Tali yang ini Nah Jadi yang ujung ini Kita ke Atasnya Kita tarik ke atas Kemudian Tali yang sebelah Sininya Kita masukkan Ke bawah Sini Kita tarik Dari belakang Kemudian Kita masukkan ke Lubang yang Ini Kita tarik lagi Nah Ini Posisinya Kayak yang tadi Biar gak kusing lagi Ini Ditarik lagi Dulu ke kanan Kemudian Tali yang ini Kita Tarik ke kanan Nah Tali yang atas Kita masukkan Ke Bawahnya Lubang bawahnya S Kita tarik Kemudian Yang ini Bawahnya Kita tarik lagi Oke Oke Di posisinya Seperti ini Nah Yang ini Kita tarik lagi Ke atas Gitu Nah Kalau udah gini Teman-teman Tinggal Lakukan pengulangan Yang kanan dulu Terserah sih Yang mau yang kanan dulu Mau yang kiri dulu Eh sorry Ini tuh Ini lanjutannya Yang tadi ya Yang disilang itu Kita mau silang Yang kanan di atas Atau yang kiri di atas Nah setelah itu Kita tinggal Lanjutkan Yang kanannya dulu Boleh Yang kirinya dulu Boleh Ini simpel banget Teman-teman Jadi ini tuh Simpul Kobra ya Kali mati Yang dibikin Atas ke bawah Tapi Dibikin Berkaitan Jadi ada dua Dua lapisan Simpul Kobra Yang Dua barisan Bukan lapisan Dua baris Dan Ini tuh Sebenarnya Teman-teman bisa lakukan Dan simpel ya Ini tuh Teman-teman Kalau mau beli Secara online ya Secara terpisah Ada juga Di E-commerce ya Tokopedia Atau di Shopee Atau dimanalah Ininya Teman-teman bisa beli Juga Ininya Teman-teman bisa beli Juga Talinya juga Sama Atau Teman-teman Mau beli Udah jadi Di gue juga Juga ada sih Kalau mau beli Satuan Terus teman-teman Mau Mau Bikin sendiri Di rumah Buat Buat Belajar gitu kan Kerajinan tangan Bisa juga sih Nanti gue Cantumkan link Nya di Deskripsi ya Kalau mau beli Kalau misalkan Mau beli di Yang lain juga Gak apa-apa sih Tinggal cari-cari aja Ini tuh namanya Snapcook Terus ini Tali paracord Terus ini ring Buat gantungan kunci Kayak buatnya Gitu aja deh Kalau gue Saya emang Dagang ya Gue ini Jualan Jadi Gue produksi Produksi Banyak Produksi Masal Gitu loh Jadi Emang Buat dijual Di store Gue buka Kedai Di kedai Akartangkal Jadi Kalau mau yang Beli-beli Belanja Ada gantungan kunci Kayak gitu Terus Ya Pernak-pernik Aksesoris Gegayaan Anak-anak motor Gitu kan Ada Kulit juga Gue lagi belajar Ini masalah kulit 2022 Pokoknya Gue mau Bikin karya-karya Dari kurit Tapi gak Gue tinggalin juga Siang tali ya Soalnya Basically Buat usaha Gue itu Sebenarnya Gue dari Tali Awalnya Jadi Gue gak bakalan Lupakan Dan Gue sih Emang hobi Aja Gitu Nganyam Nganyam Kayak gini Dan Kenapa Kalau Misalkan Gue sering Bikin Kayak gini Jadi Gue Jualin Jualin Aja Di Sekarang Gue Mau Mulai Jualan Di Shopee Juga Dulu Di IG IG Boleh Dilihat Katalognya Banyak Di Aksesori Style Jadi Lu Semuanya Bisa Kunjungin Aja Ke IG Kalau Mau Lihat Karya Karya Tali Dan Kulit Gue Ini Kalau Estimasi Pembuatan Selama Video Ini Paling Berapa Menit Jadi Kalau Ada Yang Mau Custom Gue Bisa Dadak Gue Bisa Anyam Secara Ngedadak Dan Gak Bakalan Lama Sepaling Lama Itu 15 Menit 15 Sampai 20 Menit Itu Juga Ditambah Dengan Suka Sambil Ngobrol 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 Alah Pedagang Ngobrolin Bahannya Ini Apa Gitu Kan Nah Ini Di Ujung Kalau Ujung Kayak Gini Teman Teman Gue Nih Suka Agak Kesulitannya Karena Jempot Lunyuk Gue Itu Gede Agak Gendut Jadi Gue Pakai Alat Buat Ngerenda Kayak Gitu Ini Buat Mempermudah Pekerjaan Gue Oke Kemudian Ini Terus Terus Sudah Yang Terakhir Balik Cuma 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 Tetap Ada Bawah Ada Atas Gitu Biar Agak Sedikit Rapi Yang Sedikit Ya Memang Rapi Jadi Kita Bikin Ininya Di Bawah Tapi Satu Delitan Lagi Boleh Bikin Satu Putaran Lagi Kalau Misalnya Ada Yang Nanya Kenapa Ending Itu Mesti Lebih 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 Kenceng Itu Lebih 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 Kita Genting Kemudian Hujung Ini Kita Bakat Yang Kanan Kirinya Juga Sama Juga 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 nih hasilnya dan seperti yang gue bilang ini kalau total sih panjang ya panjangnya itu ditambah snapbook sama ringnya itu ini sekitar 13 cm setengah ya 13 cm setengah 13 cm setengah dengan lebar 3 cm 123 dan ini dia hasilnya ini tuh bisa ini gua bakalan pajang juga di shopee jadi buat temen-temen semuanya yang mau order bisa ya nanti gua bakalan centrumkan linknya gua bakalan upload juga untuk yang mau beli banyak juga boleh karena memang gua juga gerosiran juga ya dan sekali lagi tapi terutama buat temen-temen yang mau bikin sendiri atau mau mulai coba-coba usaha jualan kayak gini kan gampang banget gitu jadi eh gua mau berbagi biar teman-teman juga bisa melakukan hal yang serupa gitu nah ini eh nanti ini cek aja terkait harga ya dan sekali lagi temen-temen bisa kalkulasi aja ininya berapa nanti ini tuh dua meter yang ininya satu ringnya satu jadi berapa kira-kira kalau misalkan belanja sendiri dan gua jual berapa ini secara total udah jadi dan jasa nganyam ya dan kalau misalkan temen-temen mau beli per item juga boleh ya so sekali lagi thanks for watching salam kreatif buat temen-temen semuanya jangan lupa belajar dan sampai jumpa di video-video kreatif berikutnya eh selama tahun baru 1 Januari 2022 semoga di tahun ini kita semuanya bisa diberikan eh kekuatan lebih ya nggak apa-apa bebannya makin banyak yang penting kitanya makin kuat juga hahaha so sekali lagi thanks jangan lupa like comment and share dan subscribe juga so bye bye so bye bye selamat menikmati